Yo dan hello guys Apa kabar kalian semuanya coy Semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian Jangan sampe sakit oke Dan selamat tinggal lagi bersama Piki disini Dan juga si De Bun ya Dan juga si Dede Oke kita kembali lagi bersama si Dede Buncit ya Jadi sekarang ini gue mau melakukan profitan Tapi ini easy banget Ejet ya pokoknya enak banget profitannya Tapi ada satu kendala Nanti gue akan sebutkan Jadi sebelum kita mulai ke video intinya Kalian harus bayar parkir dulu Cara itu gampang banget Kalian tinggal like video ini Lalu kalian share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa juga kalian komentar Pokoknya komentar apa aja ya Terserah coy oke Dan semua orang mau melakukan Mass project yang berat Atau metode profitan ini coy Jadi tidak harus kalian ikuti Jadi enjoy dan nikmati aja coy videonya oke Dan semua orang mau melakukan Mass project yang berat Atau metode profitan ini coy Jadi tidak harus kalian ikuti Jadi enjoy dan nikmati aja coy videonya oke Yo Jadi kita kali ini mau melakukan profitan Yang namanya crafting item ya Kita buat item terus kita jual Dan itu ejet banget Tetapi disini gue mau kasih tau dulu ke kalian Ini cari barang atau cari bahannya Agak sedikit menantang ya Alias susah coy Iya Nyarinya itu hard banget Nah jadi gue disini itu mau bikin item Yang namanya Thanksgiving root ya Jadi buat kalian para pemancing Atau yang suka-suka mancing Pasti tau namanya Thanksgiving root Atau biasa kita sebut dengan TG root TG root ya maksudnya Dan 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 Lanjut Dan cara buatnya itu Kalian harus nge combine Combine item 3 item itu Di chemical combiner Ini contohnya ada Easy cook oven nih Kayak gini Nah untuk chemical combiner Itu ada berapa di 1, 2, 3, 4, 5 5 jenis ya Ada barbecue grill Ada easy cook oven ya Ada laboratory Microwave Terus ada Vehicle replicator nih Gue gak tau nih fungsinya Apakah semuanya sama atau enggak ya Kalian bisa coba-coba aja ya Tapi untuk umum sih Kalian bisa pakai Easy cook oven ini aja coy Ini yang pink ya Sekarang kita akan masuk ke itemnya Itemnya itu 3 item itu apa aja sih Buat bikin TG root ya Atau Thanksgiving dinner fishing root Ya kalian bisa lihat Ini untuk item-item yang kalian butuhin Kalau kalian mau buat ya Beda lagi Kalau kalian mau beli Kalian mau beli ya silahkan langsung beli aja Kalau mau bikin Kalian butuh Turkey feather ya Bulu ayam Bulu ayam turkey Terus ada organic turkey feather 5 Tadi untuk turkey feathernya Kalian butuh 50 biji Organiknya kalian butuh 5 biji Terus untuk satu lagi Item yang terakhir yaitu golden root Nah Jadi Disini gue sudah ngumpulin itemnya Kalau kalian penasaran sama Gue nyari itemnya Rasanya gimana ya Susah banget Kalian bisa buktiin aja sendiri deh coy Kalian cariin nih Item yang namanya Organic turkey feather Itu ampun deh coy Gue susah banget Jadinya swear Walaupun ada bantuan Seperti discordnya Ihemo ya Itu Aduh Nyarinya Kalian bisa Rasain aja deh Tapi Kalian bisa simak nanti Untuk profitnya berapa Terus modalnya berapa Kalian bisa simak aja Ya jadi gue disini Akan ngejelasin Cara dapetinnya Maksudnya Item-item ini Ketiga item ini Cara dapetinnya tuh Gimana sih Kalau misalkan Nggak beli gitu ya Nah turkey feather ini Kalian bisa dapetin Dari Nangkep-nangkepin Ayam turkey coy Iya Tapi kan Sekarang ini Gue lagi ada di luar Event Thanksgiving ya Jadi kalian itu Akan susah Ngedapetin Ayam-ayamnya Karena walaupun Kalian pake bell Atau loncek Pemanggil ayam turkey Itu kalian Nggak akan bisa pake Karena ini di luar Event Kalau di dalam Event ya Event Thanksgiving Itu bisa Jadi gue saranin sih Kalian mending Beli aja itemnya Untuk harga turkey feather Itu harganya Kurang lebih 1 WL Kalau kalian nggak percaya Kalian bisa Contohnya nih Ke 83 World 83 Kalau nggak salah ya Nah disini Ada turkey feather Harganya itu 1 WL Satunya coy Disini stoknya banyak ya Ada 500 Biji Nah tadi yang gue Maksud bell Untuk pemanggil Ayam turkey Itu ini Maksudnya nih Namanya Thanksgiving bell Tapi kalau kalian Pake di luar event Itu nggak bisa ya Jadi kalian nggak usah Beli coy Oke Lebih baik Langsung aja Beli si feathernya 1 WL ya Jadi kita bisa Asumsikan 50 feeder Turkey Ya 50 WL Oke Dan item selanjutnya Gue akan langkah dulu Yaitu Golden root Nah Untuk golden root ini Kalian bisa dapetin Di salesman ya Locate the salesman Dan Locate the salesman Ini gue belinya Pas gue nge-live ya Live streaming Kalian bisa lihat Ini cuplikannya Cari yang nggak ada Cari yang 10 Mana-mana-mana Aku mau beli Harmonic Lop Harmonic 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 Nice Kita beli 1 Oke Yang nanti Itu apa namanya Terus Tadi Aku mau beli golden root ya Nanti ini jadi konten nih Oh Samile itu ya Iya Samile Golden root 1 ya Tapi sebenernya Lebih worth it Kalau misalkan Kita beli ke orang sih Tapi nggak apa-apa lah ya Kita cobain aja Profit atau nggak Nanti Ya untuk harganya Yaitu sekitar 10 DL Eh bukan sekitar sih Emang fix harganya 10 DL ya Tapi kalau kalian mau beli ke orang Ini tuh item tradable gitu Jadi si golden root ini Tradable ya Kalian bisa beli juga ke orang Untuk harganya Banyakan orang jual itu Di atas 10 DL ya Ada yang 10.50 Ada yang 11 DL Jadi gue sarani Ini mending kalian cari aja Si salesman-nya Gitu Terus kalian dapetin deh Beli di salesman-nya Biar harganya itu 10 DL Oke Dan item yang terakhir Ya namanya yaitu Organic Turkey Feather Dan kita butuh 5 Oh ya untuk tadi Golden root-nya kita Cuma butuh 1 doang ya Yang ini nih Organic Turkey Feather Ini kalian butuh 5 biji Dan Aduh Gue gimana ya Ngasih taunya ya Nyarinya itu susah banget Percaya sama gue coy Kalau kalian cari Kalian bisa sampai mampus Ya nyarinya ya Semalem kayaknya Susah sih Ya gue juga susah gitu kan Dan kalau misalkan Kalian ngecek-ngecek harga Ngecek harga di Discord Di Hemo Di grup-grup mana Gitu kan Nah untuk harganya Kalian bisa lihat nih Ada orang juga Yang mau buy harganya 6.5 6.5 6.5 lagi Terus juga 6.5 6.5 Gue gak tau ya Kenapa sih Di luar event Ini harga mahal banget Si Organic Turkey Feather Ya sebenernya sih wajar ya Karena buat bikin Si Thanksgiving root ini Ya untuk harganya sih Ini kebanyakan orang Yang cari 6.5 7.5 Ya gue bisa bilang sih Untuk rate harganya itu 6.5 Sampai 1 DL ya Dan gue pun dapetnya di Harga 80 Coy Ya gue dapet harga Di 80 WL Dan itu setengah mampus Nyarinya Swear Entah gue beli dimana Gue lupa ya Dan kalau kalian mau dapetin Mau dapetin nih ya Gak mau beli ke orang Atau susah cari si Organic Turkey Feathernya Kalian bisa melakukan gaca Item Yang namanya Organic Turkey Ya kalau misalkan Kalian mau beli Nah kalian bisa liat di World by Organic ya Kalian ikutin Portalnya Terus kalian liat Waduh ini abis Wah disini gak ada ya Coba liat Billboardnya Nah Gue disini nemu nih Untuk harga Organic Turkey Defending World by nya Ini gue lagi ada di Buy Organic Pake S ya Ini harganya 45 WL Satunya Satu biji Bayangkan Kalian butuh 5 Apakah kalian 5 biji aja cukup Langsung dapet gitu Si Organic Turkey Feathernya Ya bayangin aja coy Kalau kalian mau gaca ya Kalau misalkan Sabar gitu Nyarinya si Organic Turkey ini Mending sih Gue saranin kalian sabar aja Cari terus Sampai dapet Baru kalian bikin ya Ketimbang kalian gaca sih Sebenernya Gak worth it banget Kalian akan over budget coy Kalian akan kegedean Ngeluarin modalnya Mending sabar aja Oke jadi gue simpulin Bahwa gue tadi dapetin 80 WL ya Satunya Berarti 80 dikali 5 kurang lebih Berapa 4 DL ya Nah kita gabungin dulu Coba modalnya Golden Root 10 DL ya Dari salesman gue beli Terus juga Turkey Feathernya Gue beli 1 Per WL Yaitu 50 WL Terus juga untuk Organic Turkey Feathernya 4 DL Berarti Modal gue kali ini Yaitu 14 50 WL Atau sekitar ya 15 DL lah ya Ya bang Gue susah banget nih Gue mau nunggu event Thanksgiving aja deh Nah sabar aja Thanksgiving itu Akan mulai Pada bulan November ya Jadi berapa bulan lagi Ya bulan depan ya Sekarang udah Oktober November Ya November itu Akan dimulai event Thanksgiving Jadi sabar aja Kalau kalian mau bikin Si Thanksgiving route ini Di saat event ya Kalau di luar event ya Mampus lah kalian cari itemnya Susah banget coy Oke langsung aja Cara bikinnya itu Gampang banget Kalian tinggal siapin aja Cermicle Combiner Terus kalian tinggal Drop aja Sesuai dengan jumlah Yang tadi ya Yang tadi ada di chart tuh Di gambar Yang pertama kalian butuh Feeder yang biasa Turkey feeder 50 biji Terus Organic turkey feedernya 5 biji Dan Yang selanjutnya Yaitu golden route ya Golden route kalian tinggal Drop Dan udah Kita tinggal pukul Doar Gak gitu Dan kalian tinggal Buka Ya jadilah Thanksgiving route Disini gue punya satu ya Jadi ada dua Thanksgivingnya Bentar aku taruh dulu coy Nah sip Ini dia Thanksgiving route ya Jadi penampakannya seperti ini Ini fungsinya buat apa sih bang Apa bedanya sama pancingan yang biasa Kenapa kok bisa Kepikiran bang bikin Route ini gitu Ya jadi Thanksgiving route ini Fungsinya Nah kalian bisa baca nih Ya jadi kesimpulannya adalah Kalau kalian mancing menggunakan si Thanksgiving dinner fishing route ini Kalian itu akan berkesempatan selalu 100% chance-nya mendapatkan ikan Jadi ikan terus coy Kalau kalian mancing pake Thanksgiving route ini Gak dapet item-item lain ya Jadi sebenernya route ini Fishing ini tuh sangat berguna banget Kalau misalkan kita lagi ngequest Ya atau ngejalani misi-misi gitu Yang mengharuskan kita mendapatkan ikan Contohnya kayak carnival gitu kan Itu kita disuruh mancing Misalkan 2000 LBS gitu kan 2000 ikan Waduh Jadi ini sangat penting banget Biar cepet questnya selesai Dan sekarang kita akan cek Berapa sih harga si Thanksgiving route ini Kalian bisa pergi ke buy route ya Oke langsung aja masuk ke portal Terus ikuti aja alurnya ya Ini tempat route ini disini nih Aduh mati Nah kalian tinggal cek coy Disini ada yang jual gak ya Ini untuk golden route tuh Golden route pasti lebih dari harga si salesman ya Ini orang jual 10.25 Kita lihat mana ini Kok gak ada yang jual Thanksgiving sih Oke kita akan Liat Ini ada yang message gue coy 4 katanya Kita akan jawab U4 Kalau dia ngasih harga Pas gitu ya Kita singkat ya U4 21 Snuff Nawar 21 Langsung aja kita jual apa deh Langsung laku ya guys Aduh biarin lah Oke Ya Yang niatnya iseng-iseng cuma Ngeliat harga ya Tapi malah laku guys Gimana ini EZ kan profitnya Gimana ini Udah kelar coy videonya gitu doang anjir EZ banget ya Oke jadi kalau kalian mau ngecek lagi Kurang percaya harganya ya Kalian bisa cek aja di IHEMO ya IHEMO itu nih Thanks Nah untuk Thanksgiving route ini Malah di IHEMO ada yang mau beli 19.50 Ada juga yang mau beli Berapa ini 19 DL Dan ada yang jual 22 Ada yang jual 21.50 Ya Jadi untuk harganya Kurang lebih sekarang di atas 20 DL ya Lebih tepatnya ya 21-22 DL lah ya Untuk sekarang nih Gue gak tau besok akan 25 mungkin 30 bentar lagi Atau bisa jadi 50 DL gitu kan Dan si Dede ngasih tau ya Kalau misalkan gue mau jadi Trader Alias gue ngambil untung yang lumayan Scalping gitu ya Investasi dalam jangka pendek Gue bisa beli Ini punya orang 20.50 ya Terus gue jual lagi aja di World by Route 21 22 Mungkin udah profit coy Ya itu namanya Trader Scalping ya Ya jadi kesimpulannya adalah Gue profit Berapa nih Kita kurangi aja 21 dikurangi 14.50 WL ya Kurang lebih gue profit 6.50 WL coy Banyak crafting Tapi ya setengah mati coy Nyarinya Kalau kalian gak percaya ya Kalian bisa cari aja si organik Turkey Feather itu Itu susah banget Dan juga kalau misalkan Kalian jadi Seorang trader Kalian bisa potensi banget nih Kalian tradingin item Si Thanksgiving Route ini Ya Kalian bisa lihat tadi ya Ada juga orang yang jual 20.50 Gue bisa jual Mungkin di World by Route Sekitar 21-22 DL Tadi juga Gue niatnya cuma ngecek harga coy Tapi ada yang beli ya Yaudah gitu kan Mumpung sellernya yang Gue liat tadi Gue doang gitu Yang pegang Thanksgiving ya Jadi ya lumayan Oke Kesimpulannya Gue profit 6.50 WL Ya Oke guys Jadi gimana menurut kalian Tentang metode profitan Atau apa ya Crafting item ini Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar Apakah kalian juga Ada yang pernah coba gitu ya Waktu itu gue sempet Bikin juga video Tentang crafting item Body head block ya Dan itu Wow banget Gue dicaci maki Sekarang gue gak tau nih Bikin crafting item ini Akankah dicaci maki Atau gimana Gue gak tau Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar Tentang video ini Kalo ada dari kalian nih Yang merasa Metode profitnya terbongkar Gue minta maaf banget Karena ya Ini metode profitan Gak cuma lu doang yang tau Semua orang harus tau Sip Terima kasih banyak Buat kalian udah nonton video ini Dari awal sampai akhir ya Singkat banget Semoga kalian paham Mohon maaf Kalo ada kekurangan Atau kesalahan informasi Kalian bisa perbaik aja Di kolom komentar Sekali lagi terima kasih Dan ntar thank you Dadah Sub indo by broth3rmax